Pemerintah Kabupaten Tabalong kembali menggelar rapat persiapan Tabalong Bersolawat yang rencananya akan mengundang tokoh kondang Habib Sheikh Abdul Qadir Asegaf. Dalam rapat ini, Tabalong Bersolawat rencananya akan digelar Kamis malam pada 26 Maret 2020 di Tanjung Expo Center. Sebelumnya Tabalong Bersolawat dijadwalkan pada 15 Maret. Namun karena pada tanggal tersebut Habib Sheikh berhalangan hadir, maka jadwal diganti menjadi tanggal 26 Maret. Saat dikonfirmasi Ketua Penyelenggara, Yuhani, menjelaskan meski terjadi penundaan, namun acara tetap diselenggarakan yang dimulai setelah sholat isa. Persiapan pelaksanaan tidak jauh beda dengan pada saat kita melaksanakan pelaksanaan tablik abar bersama uas kemarin. Jadi keamanannya, parkirnya, tempatnya, dan sebagainya. Yang membedakan ini adalah sekarang, kalau dulu karena jamaah itu datang asar, sehingga sholat maghrib di sana. Nah, maka tahun ini untuk yang Habib Sheikh, kegiatan Habib Sheikh ini nanti kita siapkan untuk tempat sholat maghrib itu langsung di sana. Kita akan siapkan tempat wudhu, kita siapkan apa wisinya ada di sana, kemudian kita juga akan siapkan bila dan imam di situ. Yuhani mempersilahkan seluruh masyarakat Tabalong yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini layaknya kegiatan tausiah yang diisi uas tahun lalu, seperti membagikan snek dan makanan. Rapat ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tabalong, Mawardi, dan seluruh panitia pelaksana Tabalong bersolawat. Almunawarah, TV Tabalong melaporkan.